Pemirsa, aparat gabungan TNI-Polri mengerahkan 3 helikopter dari Mimika ke Kabupaten Induga, Papua Tengah guna mengevakuasi 15 pekerja pembangunan kantor puskesma separuh yang diamankan oleh kelompok kriminal bersenjata. 15 pekerja ini telah sudah dievakuasi secara bertahap KRS UD Mimika. Tim gabungan TNI-Polri mengerahkan sebanyak 3 helikopter untuk mengevakuasi 15 pekerja pembangunan puskesmas dan perubahan medis di listrik paru kebupaten Induga, Papua, Pegunungan Rabu kemarin. Para pekerja ini sebelumnya diamankan oleh KKB berpindahan Egyanus Kogoya. Kepala Bidang Umas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adip Rabu di Mimika, Papua Tengah mengatakan Polda Papua telah mengevakuasi keseluruhan para pekerja tersebut ke TNI-K dalam keadaan selamat. Dijelaskannya upaya evakuasi terhadap para pekerja itu berjalan lancar tanpa adanya gangguan dari pihak kelompok kriminal bersenjata. Di awal informasi yang didapat bahwa mereka diancam oleh kelompok KKB karena identitas yang kurang jelas sehingga mereka dianggap sebagai agen intelijen pemerintah RI. Namun mereka dalam posisi tidak disandera diamankan di salah satu rumah pendeta. Selesai dievakuasi selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap keseluruhan para pekerja di rumah sakit umum daerah Mimika. Ada pun ke-15 pekerja tersebut yaitu Ghegorius Yanwarin, Dominius Wenehen, Thadius Belayanan, Ical Beheku, Simon Walter, Martinus Yanwarin, Gerardius Ruban, Franciscus Randy Ribuan, Yogi Parhalautan Siregar, Revalino Walten, Antonius Hehatatubun, Martinus Hehatubun, Andreas Kolatlena, Amatius Ruban, dan Walterius Emmanuel Hehatuban. Terima kasih. Terima kasih.